Poco X3 GT di tahun 2022 harganya sekarang cuma 4 jutaan aja Apakah masih menjadi HP terbaik gaming sepanjang masa? Kita langsung aja kita review Poco X3 GT di tahun 2022 Let's go! Halo guys, selamat datang dari Steph Spec So, mari kita langsung aja review Poco X3 GT So, seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya Untuk harganya sendiri ini kalian bisa beli di harga yang udah murah banget di 4,5 juta Itu yang pastinya varian baru dan juga punya RAM sebesar yang besar sama 8GB Dan internal storage yang besar banget untuk main game di 256GB Yap, 4,5 juta, kondisi baru, internal dan RAM besar Very nice, cuma sayangnya memang dia nggak ada microSD Tapi udah dual SIM Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini Gue bakal taruh linknya di deskripsi Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini Gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi Oke, untuk harga segitu guys Kalian dapet spek pake chipset MediaTek Dimensity Yang punya fabrikasi sebesar 8nm Itu Dimensity 1100 Layar 6,6 inci IPS LCD Full HD Display Yang punya refresh rate sebesar 120Hz PPA-nya 1399 UFS 3.1 Ada NFC Dolby Atmos Dual Speaker Dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh bateri Yang bisa fast charging sampai 67W So ya, charging speednya juga ini udah modern banget ya Udah bisa Super duper cepat Next, mari kita bahas si design dan displaynya sendiri So, untuk si buildnya sendiri Si ini memang bukan fokus sebesarnya si Poco X3 GT ya Dan ini memang keliatan banget guys Bisa kita lihat ini Bodinya, bodi belakang sama frame samping itu full terbuat dari plastik Yang biasa di harga segini udah terbuat dari kaca ya Sama metal Tapi walau terbuat dari plastik Ini menurut gue Bodinya sendiri masih kerasa cukup solid dan enak dipegang Design belakangnya juga ini cukup unik Dia tuh kayak garis-garis gitu Rage-rage Kelihatan oke, warnanya juga gak terlalu alay lah Masih lumayan elegan Dan untuk memakai selu tangan ini memang agak sulit Karena size layarnya yang besar di 6,6 inci Gue bisa lebih rekomen dengan pakai two-handed usage aja Next, mari kita tes si NFC-nya sendiri Untuk NFC-nya, posisinya ada di daerah kamera Kalau misalnya kita coba tes pakai kartu GTL Kita coba ngescan Satu, dua, tiga Scanningnya sendiri ini masih bekerja dengan baik Gak ada masalah sama sekali Ini guys, wifi gue sorry lagi ada masalah Tapi ya, kalau misalnya ini ngescan ya tuh harus kebaca langsung ya Kita matiin dulu wifi-nya Sorry, wifi gue lagi ngawur banget Kita tes lagi Oke, so bisik kita lihat Pas gue ganti ke kuota ini ya Gak ada masalah ya Ini wifi gue aja lagi bermasalah MN sih hari ini lagi jelek banget koneksinya So ya, NFC gak ada masalah Masih 10 dari 10 Dan untuk si fingerprint-nya juga Ini masih sangat cepat Dia tuh posisinya ada di power button Dan kecepatannya ini super cepat dan super akurat Pretty much instant Very nice Dan untuk kualitas layarnya Ini juga bukan main focus dari Poco X3 GT Sama kayak si build quality-nya sayangnya Ya ini sayang banget guys Walaupun punya device screen yang tinggi Tapi kuota selain IPS LCD-nya sendiri Menurut gue sangat mediocre Malah di bawah rata-rata untuk harganya Ini kuota selain itu Walaupun masih punya warna yang vibrant Dengan detail yang sharp Tapi viewing angle-nya tuh gue bisa bilang Buruk banget guys Ini cuma dimiringin dikit aja hapenya Langsung gelap Langsung kerasa kayak shifted warnanya Ini ngengetin gue sama hapen Xiaomi juga Yaitu Xiaomi Redmi 10 Di Redmi 10 kan dia itu kayak gitu juga Viewing angle-nya tuh buruk banget Ini kalau misal mau liat di asli guys Ini kalau misal langsung face-to-face sama kamera Karena kalau misal gue miringin dikit Bisa kita liat tuh Cuma dikit banget warnanya langsung berubah Kalau misal miringin banyak Dia langsung jadi gelap Jadi ya viewing angle-nya memang ini kurang bagus Kalau misal menimbangin dengan hape flagship ya Misal hape yang viewing angle-nya bagus nih Kita miringin Tuh keliatan banget kan bedanya Tapi ya Wajar sih ini kan hape memang jauh lebih mahal Z Flip Tapi yang harusnya di harga 4 jutaan sih Layarnya gak ada kayak gitu ya Biasanya itu hape 2 jutaan yang di flash rate tinggi So ya sayang banget Tapi sih Menurut gue ini oke-oke aja Karena kan fungsi dari hape ini lebih ke gaming ya So Next untuk si pemakaian di bawah sinar matahari juga Ini sayangnya flow brightnessnya gak bisa terang banget guys Jadi kalau misal di kondisi cloudy Seperti di birol Ini layar keliatan gelap dan susah dilihat Masih usable lah Masih bisa Tapi Agak uncomfortable untuk dipakai di bawah sinar matahari Last but not least Untuk segment ini Touch delay Di hape ini untungnya udah gak ada touch delay sama sekali Gue coba ngetik keyboard juga gak ada masalah sama sekali Overall navigasi OS juga sangat bagus Jadi salah satu yang patut di jempol ya untuk hape Xiaomi Dulu tuh gue inget banget MIUI buruk banget Kalau untuk masalah touch delay Pasti semua hape-nya tuh ada aja touch delay Sekarang dia udah ngefix Jadi gak ada masalah untuk touch delay Very nice Dan juga yang gue salut banget Ini di harga 4 juta guys Haptic feedbacknya Primarkable banget Ini enak banget gak hape feedbacknya Dari hal kecil ngetik keyboard Sampai hal yang super kecil banget Kalau misalnya kita ngelock Screen pakai power button Itu bakal ada hape feedbacknya Dan itu kerasanya tuh enak banget Gak kayak suara Tapi lebih kayak Perasaan ya Jadi kayak HP flagship kayak Samsung atau Apple Sangat bagus So hape feedback ini yang pastinya Flagship Moving on ke si audio quality-nya Yang pertama ini kita bahas audio quality Via headphone jack Atau lebih tepatnya Kalau dia ngerti headphone jack Pakai USB Type-C converter Ini gue bisa bilang Udah sangat bagus Gue tes di settingan Dolby Unbox-nya nyala Suara punya Kualitas yang sangat baik Dengan bass yang panci Tapi gak overwhelming Masih balance Dengan offload suara Yang lebih fokus ke vokal Yang jernih Bersih dan separasi instrumen Yang bagus Dia juga punya soundstage Yang cukup luas Full flow-nya juga ini Biasa cukup keras Gue coba tes pakai headphone cost Porta Pro Di volume sekitar 75% aja Udah kerasa cukup keras Masih bagus banget lah Dan next Untuk si speaker ini Udah support stereo speaker Yang pastinya Dan juga udah support Dolby Atmos Nah terus untuk kualitasnya Ini gue bisa bilang guys Untuk harganya Udah sangat bagus banget Soundstage Kerasa sangat luas Dengan vokal dan bass Yang clear dan panci Setelah instrumennya baik Berkat Dolby Atmos Yang nyala Dan juga dia punya Full volume Yang bisa cukup keras Dengan distorsi yang ada Tapi sangat minimum Untuk lebih detailnya Ini dia speaker testnya Gue rekomen Kalian pake phone Bisa ganteng di bedanya Check it out guys I'm singing Take me to a world of silver No more heartbreaks Tears painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Next kita moving on Ke si kamera qualitynya So kamera belakang tuh Dia itu setupnya triple camera Tapi sebenernya yang berguna tuh Hanya 2 kamera ya So kamera utamanya tuh 68MP f1.8 Kamera kedua nya 8MP f2.2 Ultra wide Dan kamera terakhir yang Gak berguna banget 2MP f2.4 Macro Sedangkan untuk kamera depan Dia itu di 16MP f2.5 Yang bisa dikor video Sampai resolusi 1080p Di fps 30 Dan untuk kualitas kamera Main dan ultra wide nya Ini gue bisa bilang Asal dan pencahayaan yang cukup Kualitasnya ini Super Singly Cukup oke banget Di harganya Masih punya detailnya bagus Kontras yang oke Dan amerikasi yang bagus Dan juga warna yang vibrant Walau untuk taste gue Itu warnanya Menurut gue agak terlalu vibrant Tapi ya Masih bagus lah Dan untuk foto malam hari Di Poco X3 GT juga Ini gue bisa bilang Cukup oke Tapi nothing special guys Gambar overall Masih keliatan Cukup terang Dengan detail yang cukup sharp Dan juga noise yang Minimum Dan yang terakhir Untuk foto selfie nya Ini juga bagus Masih punya detail yang sharp Dan juga dia itu Punya warna yang bagus Dan overall Gambar yang keliatan bersih Cuma Ini satu kelemahan Kalau foto di backline yang terang Kalau misalnya kita foto Belakangnya itu Sinar matahari Itu bakal ngebuat fotonya Meledak Dengan warna-warna putih Yang mengkilat-mengkilat Ya Overexposed lah So ya Kurang bagus untuk segmen itu Dan untuk video recording Ini kamera belakang Bisa nge-dekon Sampai resolusi 4K Di fps 30 So ini dia sampelnya Pakai resolusi tersebut Check it out guys Oke guys Ini dia video recording Pakai resolusi 4K 30 fps So ya Kalau bisa nilai gimana Dynamic Range nya Kita turn ok Dan juga Collector audio ini juga Sambil stabilisasinya Next Mari kita bahas Si gaming performance nya Speaking of gaming Sebelum kita masuk ke Si gaming test nya By the way Gue juga suka nge-stream Di Twitch Bukan di Twitch Sekarang gue nge-stream di Youtube Kalau kalian tau kan Kalau kalian suka Nge-visit channel Youtube Steftag Ada tuh disitu Channel second gue Namanya Sezusa Kalau misalnya kalian tertarik Gue nge-stream game-game AAA atau Valorant dan Genshin Bisa cek di link di deskripsi Salah satu lagi juga Sebelum kita masuk ke gaming performance nya guys Gue jual sticker kayak gini nih Semua karakter ada Semua karakter Genshin Ada hologram dan juga Regular vinyl Sticker Yang kualitasnya cukup oke nih So Kalau misalnya kalian tertarik juga Dengan sticker ini Gue juga udah taruh link Tokopedia gue di deskripsi Oke Kita fokusin langsung ke si Main disc nya HP ini Yaitu dari si Gaming performance nya guys Hands down Ini pretty much selling point Dan main feature Terbesar dari Poco X3 GT Gaming performance di HP ini Gue bisa bilang Flawless banget guys Bisa ngelain HP lain Yang harganya puluhan juta Easy Even Galaxy Fold Atau Galaxy Flip gue Gak ada tandingannya sama sekali Gue coba main Genshin Impact Yang pastinya Game favorit gue Di settingan Semua rata kanan Dengan frame rate 60 fps Overall Poco X3 GT bisa ngejalanin dengan Super smooth Dengan frame rate yang stable Di sekitar 50-60 fps Dan juga dia itu Gak ada starter sama sekali guys Gak cuma itu juga guys Ada satu lagi ini yang mantep banget Yang menurut gue sangat penting Ini Sustainability Atau main lama sekalipun Lebih dari 30 menit HP gak kerasa panas Hanya kerasa anget aja Dan performa Masih bisa dimaintain Relatif stabil Walau Sedikit ada trauma throttling Kira-kira Turun fps nya Di sekitar 45-50 fps Tapi overall Masih super playable Dan sangat smooth Dan yang pasti juga Berkat layarnya yang Cepet banget Ini super responsif banget So ya Menurut gue Kalau buat para gamer Walaupun dia tuh punya layar yang Rada burik Vimo angle-nya Dan juga Kualitas kamera yang mediocre Build quality yang mediocre Menurut gue Kalau misalkan kalian gamer Ini worth it banget Sacrifice tersebut Buat game performance Yang super solid Bisa jadi terbaik Di harga 4 juta Cuma memang yang Gue rasa Tuh Kalau misalnya main game Rhythm Yang butuh responsif Super cepat Ini tuh Kurang bagus guys Dan ini mungkin Bukan gara-gara HP nya sendiri Terlebih Gara-gara OS MIUI nya Dia gak ada touch delay Yang artinya kan Layarnya tuh Responsif Tapi for some reason Ada audio delay Kalau misalnya main Di difficulty yang tinggi Yang bisa jadi Dari software nya Karena dulu juga gue Pas main Game Rhythm di Samsung Pas pake One UI atau Exynos Yang dulu Bukan Exynos TouchWiz yang dulu Ada masalah tersebut Tapi sekarang One UI Udah gak ada masalah Tapi sayangnya di MIUI Masih ada masalah audio delay So ya Untungan game video Memang ini kurang enak Sayangnya Next Mari kita bahas UI Nya sendiri So kalau misalnya kita ke Setting Ini tuh MIUI nya Sama kayak Poco F20 Yang kemarin gue review Di MIUI 12.5 Yang berbasis Android 11 Dan oke guys Oke Kemarin kan gue sempat Rant Atau marah-marah Tentang seberapa Gue gak suka sama MIUI Pas kemarin tuh Dereview Poco F2 Pro Kalau misalnya kalian inget Tapi kayaknya Opini gue sekarang berubah deh guys Kayaknya bukan gara-gara MIUI Jadi optimisasinya itu bermasalah Tapi Lebih dari ke Seniat apa Xiaomi Nge-optimize MIUI Ke HPnya Clean ini nih HPnya Maksud gue Karena gue bisa bilang guys Performa day-to-day Poco X3 GT Jauh lebih baik Dibanding Poco F2 Pro Dipake multitasking Navigasi Dan launch aplikasi Semua kerasa snappy Dan optimized Ini tuh bukan gara-gara Chipsetnya guys Bukan gara-gara Oh chipset Di X3 GT Lebih bagus daripada Di F2 Pro Bukan gara-gara itu Ini yang gue rasa banget Itu dari si OSnya sendiri Dia for some reason MIUI Di Poco X3 GT Kerasa lebih polish Dan lebih konsisten Dibanding Poco F2 Pro Padahal dia OSnya tuh Sama-sama di MIUI 12.5 Jadi ya Kayaknya Ini tergantung HPnya sih Tapi memang bukan berarti kayak Ini sekarang lebih bagus Daripada One UI Atau Pixel Experience ya Pixel Experience sama One UI Masih lebih bagus Cuma menurut gue MIUI sekarang lebih usable Walaupun memang masih ada satu Hal yang gak pernah bekerja Yaitu Slide down navigasi Ke Notifikasi center Kalau misal One Hander Kan kalau One Hander tuh Caranya kalian Ngeslide Pakai bar ini Cuma karena dia suka gak mau bekerja tuh Keliatan kan Jadi kayak Kedip-kedip Caitunya Nah sekarang Kalau ke control center Gue coba lagi Dia suka gak mau Nah sekarang baru mau Jadi ya Itu masih Bermasalah Tapi Selain itu gue bisa bilang Ini MIUI Sekarang udah jauh lebih baik Ya gue bisa bilang Thumbs up for Xiaomi lah Dan juga yang terakhir Untuk si Wi-Fi nya sendiri Xiaomi yang pastinya sudah Kelasa flexi banget So Wi-Fi sendiri gak ada masalah L1 dan juga udah support HDR10 So yang terakhir Mari kita bahas aja si Battery life nya Itu punya baterai yang lumayan jumbo Di 5000 mAh battery Yang bisa fast charging Sampai 67W Sangat cepat Untuk ketanian baterai nya Ya ini overall Poco X3 GT masih bagus banget Bisa tahan 1-1,5 hari Dan pemakaian gue yang Medium usage Main game Gincin impact sekitar 30 menitan Dan sisanya tuh Gue dipake buat nonton video Dan juga Social media Itu gue bisa dapet screen on time Pretty much 8 jam Dengan sisa baterai Sekitar 19% So Masih impressive banget Tapi yang Lebih impressive Pastinya charging speed nya Ini super cepat guys Gue ngecharge Pake charger Bawaannya 67W Dari 16% Sampai 100% Itu hanya butuh waktu 45 menit aja Super cepat Mantap So ya Cuma segitu nya videonya Dan langsung aja kita Kesih konklusinya Untuk konklusinya sih guys Menurut gue Poco X3 GT Hands down The best gaming phone Untuk harganya Gue super rekomen banget Buat kalian yang lagi Njadi hape gaming Yang murah Cuma 4 jutaan Tapi punya Performa flagship High-end Bisa ngejari semua game Rata kanan Tanpa ada masalah Ini menurut gue Poco X3 GT Mantap banget Gak cuma itu juga guys Menurut gue Selain buat gaming Poco X3 GT Punya kuota speaker yang bagus Kamera yang oke Dan juga Haptic feedback Yang Dimarkable Di harganya Satu kelompok besar Menurut gue Ini untuk Si layarnya sendiri Yang memang ini Sayang sekali Jelek banget Untuk harganya Tapi sih menurut gue Itu wajar ya Karena kan X3 GT itu Memang difokuskan Untuk main game Ya ini ibarat Kayak steam deck aja Atau TN panel 144Hz ya Kuotasnya gak bagus Tapi dia punya spek Dan juga diversen yang tinggi Wajar sih menurut gue So So biasa Kalau misalnya kalian mau gini hape ini Gue bakal taruh linknya di deskripsi Dan juga kalau misalnya kalian ingin Wallpaper yang ada di hape ini Gue juga udah taruh link Wallpapernya di deskripsi Oke deh guys Mungkin cuma segitu aja videonya Mohon maaf Komen saran kesalahan Jangan lewat Jangan lupa like dan subs Thanks for watching We'll see you in another video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax